Halo, selamat datang ke channel Borneo Treasure Ok, kali ini saya akan membuat satu alat yaitu Fishing Road Rapper alat yang kita gunakan untuk melilit benang ketika kita menukar ring pada juran pancing kita Ok, jadi alat ini kalau tuan-tuan nak beli yang sudah siap memang ada dijual tapi kita juga boleh jimatkan ruang dimana kita boleh buat mesin ataupun alat ini sendiri Ok, jadi tanpa membuang masa saya tunjukkan kepada tuan-tuan cara untuk membuat Fishing Road Rapper ini Ok, jadi ini adalah lakaran secara ringkas ya Fishing Road Rapper yang akan saya buat nanti saya gunakan plywood lebar 6 kaki kemudian panjangnya ini adalah sebanyak 3 saya gunakan plywood lebar 6 inci dan menakala panjangnya pula adalah 32 inci Ok, mesin ini nanti akan terbagi kepada dua yang pertama ini adalah mesin untuk benang Ok, jadi kita akan letakkan benang di sini dan kedua adalah mesin untuk penggulung Ok, ini adalah untuk menggulung ataupun membalut ok, jadi dia berbentuk sini kita akan potong papan kita kepada 4 bahagian 4 bahagian 1, 2, 3 dan juga 4 dan dia punya tapak untuk yang mesin penggulung ini kita akan buat panjangnya 6 inci kali 10 inci menakala untuk benang 6 kali 8 inci dan tinggi alat ini kita buat 7 inci tetapi untuk tempat jualan dari lekuk ini ke bawah adalah sebanyak 5 inci Ok, di sini saya ada satu papan plywood dan papan plywood ini saya telah lukis ukuran mengikut lukisan yang kita buat sebentar tadi saya ikut ukuran yang betul Ok Ok, jadi kita akan mulai untuk memotong kayu ini potong mengikut ukuran yang telah dilukis dan setelah kayu ini siap dipotong kita akan licinkan menggunakan kertas pasir Ok, jadi ini adalah kayu yang sudah kita potong dan sudah kita licinkan sedikit ya menggunakan kertas pasir jadi sekarang kita boleh mulakan untuk membuat ya mesin road wrapping kita ini Ok, selain daripada kayu ya kita juga perlukan beberapa alat Ok, di sini adalah jualan yang sudah saya tidak gunakan jadi saya potong untuk mengambil dia punya blank ini ya dia punya road sebagai kita punya shaft di sini nanti untuk menahan benang ketika kita menggulung di samping itu saya ada modified sedikit ya ini adalah ring jualan dan saya ikatkan Ok, saya ikatkan menggunakan gam dan juga benang dan fungsi dia nanti dia akan menarik benang dari golongan untuk kita ikat pada jualan tersebut dan pengikat ini kita akan masukkan di dalam begini Ok, dia akan bergerak bebas begini ya Ok, itu yang pertama yang kedua kita perlukan satu road juga ya road juga tapi kita perlukan bahagian hujung yang lembut ya yang hujung yang lembut supaya dia boleh menarik benang itu nanti Ok, dia akan menarik benang supaya benang kita sentiasa tegang Ok, itu yang kedua yang ketiga kita perlukan tiang ya Ok ini kita boleh gunakan mana-mana kayu ataupun kalau yang ini saya sebenarnya gunakan dari kayu berus lukisan ini ya berus lukisan ini saya gunakan untuk menyapukan gam pada jualan jadi yang kita gunakan untuk sapu gam itu adalah berusnya jadi batangnya saya patahkan dan nanti saya akan buatkan tiang untuk letakkan benang Ok, satu lagi alat yang kita perlukan adalah mata pancing Ok, mata pancing ini saya potong soalnya saya ingin ambil dia punya ini saja dia punya loop ini saja untuk nanti dia akan menjadi guide pada tali benang kita ok dan bahagian hujung ini saya tajamkan supaya senang untuk saya tanamkan pada playwood itu nanti ok jadi ini saja bahan yang kita perlukan untuk membuat alat apa ini rod wrapping machine ini ok jadi kita teruskan untuk membuatnya ok jadi pertama sekali saya nak tebuk dulu kayu ini untuk kita memasukkan rod ok ok jadi berdasarkan lukisan yang sudah kita buat tadi ya kita akan mulakan untuk membuat fishing road wrapper ini ok jadi kita akan lekatkan kita ambil yang kayu bersaiz 10x6 ini tadi dan ini adalah kita punya alat pemegang jadi kita lekatkan dia di tepi begini ya ok kita ambil mudah kita gunakan stapler saja ok untuk memegang kedua-dua kayu ini ok terima kasih selamat menikmati selamat menikmati penjuran sudah siap dan kita buat alat untuk ini pula untuk benang pula ya ok untuk benang ini kita kena buat beberapa lubang satu dua dan tiga disini tapi lubangnya kecil saja untuk ini dia kecil saja untuk meletakkan dia punya ini penarik yang yang tidak menurut tidak menurut oke jadi beginilah rupa dia ya bila dia sudah siap nanti beginilah rupa mesin wrapping joran kita nih oke jadi contohnya di sini oke ini adalah joran yang akan kita tukar ring ya contohnya jadi nanti benang itu oke contohnya benang dia akan melalui dari sini jadi dan 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 ok Oke, jadi beginilah dia, dia punya keadaan nanti ya, jadi bila kita wrap, contohnya ya, kita buat satu, kita wrap begini, kita just pusingkan sahaja, ya, kita pusing dan dia akan otomatik menegangkan ya, dia akan otomatik menegangkan kita punya benang, oke. Ya, jadi kita just pusing, kita pusing rod saja. Jadi mudah ya, untuk kita, mudah untuk kita menukar ring dan melihkan benang pada rod yang baru, oke. Jadi fungsi ini adalah untuk menegangkan benang. Oke, jadi sekarang ini benangnya dia belum siap lagi, saya akan letakkan gam epoksi pada setiap lubang ini supaya ia lebih kukuh ya, tergam, dan juga disini pun saya akan letakkan gam juga. Oke, jadi sekarang saya akan mencampurkan gam epoksi ya, ini bukan epoksi joran, ini adalah epoksi yang biasa digunakan untuk membuat perhiasan. Jadi nisbah dia adalah satu kepada tiga. Oke, kita sapukan gam pada bagian tepi-tepi ini supaya kayunya lebih kuat melekat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! gam dia ini betul-betul kering baru nanti next episode saya akan tunjukkan macam mana cara untuk menggunakan fishing rod wrapper ini oke, macam mana cara dia jadi sekian sajalah video saya pada kali ini, terima kasih bagi yang sudi menonton kita akan berjumpa di next episode dimana saya akan menggunakan fishing rod wrapper ini saya akan tunjukkan cara dia sekian saja, bye